Makanya kan aku agak bertikai dengan bapak karena bapak tidak mau aku jadi fotografer kan Aku curhat ke almarhum opung Yang penting kau jangan jadi rampok Kau jadi apapun harus ahli di bidangnya Tapi kau jangan jadi rampok Lu mau jadi fotografer kaya, motret fashion, iklan Tapi buat aku, kepuasan motret jagger dan iwan fals sebagainya Itu lebih kaya aku, kepuasan batin buat aku Kapan lagi lu bisa jagat panser kaya manggil gojek, modal ID PBB Waktu itu kepala latihannya tuh Bang Luhut, Minsar Panjaita Oh iya masih LBB Aku males naik bus wartawan ke situ Bondo dari Surabaya Satu setengah jam apa, aku bisikin Bang Luhut Bang, aku nempeng helikopter abangnya Tapi kau jangan ajak wartawan lain Ya enggak lah Horas, abang Tagor Siagia Horas, selamat hari Minggu Wih, selamat hari Minggu Shalom, Tuhan berkati Buat gembala-gembala kami, wonek kayaknya Bang, lu fotografer apa pendeta sih? Cucu pendeta Makanya, jangan salah Cucu pendeta ya? Jangan melihat luarnya Cucu pangguaran dari seorang pendeta Enggak lu tahu Bang, itu artinya pangguaran Bang Lu ngerti gak Bang? Enggak Ya, pangguaran itu udah gue jelasin nih Sebelum lu mengeluarkan kepandaian lu Bunga dipotografi Gue jelasin dulu Jadi lu tuh anak pertama Eh, cucu pertama dari anak pertama laki-laki Berarti emang tugas lu berat Bang Lu yang megang poparan Poparan itu sih Udah mulai sebel Udah mulai sebelah Dijebak nih Tapi Bang, lu kan manusia dengan banyak sekali atribut ya Kalo gue liat ya Iya kan? Dosen? Iya Fotografer? Iya Gimana nikmatin hidup aja, Bet? Enggak, itu sebenernya asal-nguasalnya apa sih? Lu lahir di mana Bang? Lahir di Amerika Dimananya tuh? Tepatnya? Gue ngerti banget Amerika Bang Di kampus Yale Ayah waktu itu kuliah di Yale New Haven Connecticut Oke, di Yale Yale ya Terus pindah ke New York Ayah kerja di Bapak lah Bang bilangnya Perwakilan Indonesia di PBB Oh, bokap di situ Mama di perpustakaannya PBB Mama dulu sarjana perpustakaan Oke Oh, ada sarjana perpustakaan? Ada ya? Sekarang di UI Sekarang di UI itu FEB Oh kalo di UI Dulu mama tuh sempet ke dokteran UI Tapi berhenti Pindah ke Kanada Sekolah perpustakaan Oke Terus abang lahirlah di New York Ya gak tau lah Ayah ke tempat kos mama apa gimana ya Boy lahir di Amerika Udah dengan American style lagi Empat SD pindah ke Jakarta Oh lahir di Amerika Empat SD pindah ke Jakarta Itu pindah ke Jakarta karena apa tuh? Karena Karena ayah ditugaskan opung almarhum Menggang koran Sina Harapan Opung yang bikin dulu Oh jadi Sama almarhum Yohana Slemena Salah satu pahlawan Namanya Sorry nama-nama opung itu Sabah Misi Yagian Opung kan pendeta Syagian Yang bikin PSKD sama GKI Kuitang Oh abang tuh cucunya Sabah Misi Yagian bang? Anaknya Sabah Misi Yagian Dosi anaknya Sabah Misi Yagian man? Iya Wah gil Respect-respect itu Salah satu tokoh favorit tuh Itu tambah beban kan aku jadinya Makanya aku gak pake Syagian Waktu wartawan Kenapa? Pasti ada kendala nanti Aku pernah wawancara Menteri Apanya Sabah Misi Yagian Kau Aku kurang ajar Sabah Misi Yagian itu Jadi ayah tuh nulis berita Mengenai Menteri Mengkritik Oh jadi kebaikan Ya aku ngeles aja lah Oh itu Syagian banyak pak Ayah gak kenal siapa sih gitu ya Susah aku Makanya udah lah Tapi bang Menyamar aja Menarik nih bang Jadi dari Amerika Abang Terbang lah balik nih Ke tanah air Bertiga dulu Bapak belakangan Oh jadi abang Sama adeku sama mama Oh abang mama sama adek cewek Cowok Oh cowok Batara Bonar Batara, oke Insinyur ITB Jadi bertiga ke Jakarta Langsung ke Tembak ke mana? Tinggal di Kuitang Sama opung dari bapak Oh Kuitang Terus? SD disana lah ya? Sempet di PSKD Aku berantem PSKD berapa? Samratulangi SD Oke Oke Terus? Mataku ditusuk pakai kayu Gurunya ke rumah Minta-minta ampun Ya gila loh Cucunya yang punya sekolah Ditusuk begitu Akhirnya pindah ke SD Argentina Cokro Minoto Iya Sekarang SD negeri berapa lah Oke Dari SD udah Udah preman ya bang? Ya kalau digalakin Kita galak balik lah Orang Batak lagi Udah Batak Ya di ledekin bule Mister-mister gitu loh Karena baru dateng dari Amerika Bahasa Indonesia belum begitu lancar Oke Padahal aku cuma 2 minggu loh Belajar Pakai buku bahasa ku Padahal bokap nyokap Asli Batak ya bang? Itulah Cuma gara-gara lahir dari Amerika Terus hidung lu jadi kayak Robert De Niro Keturunan Gujarat bukan Isra masuk dari India ke Indonesia Aceh Sumatera Utara Orang India bawa Agama Islam Iya Ya berarti kan Nenek mau yang Batak kan Ada Indianya juga Lo doang Lo doang kaya sih bang Lo doang yang mancung Kita gak ada yang mancung Opung ku India banget Oke Ya iya 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 Opung buyut juga Opungnya bapak ku India banget Gitu Tinggi jangkung Iya tapi emang bener bang Kalau untuk motret kan bagus lah jangkung Daripada pendek kayak pori yang masih tanggang Makanya aku bilang otopedi kau Jinjit mulu Aku injek-injek aja kakinya Nah itu mulai Mulai seneng-seneng motret Mulai kapan bang Ya itu Di rumah tuh Di ruang kerja bapak ada kamera kan Anak kecil kan pengen tau kan Aku bawalah ke sekolah Ada hari Kartini kan Peragahan busana Pake kebaya Temen-temen sekelas Aku foto Tiba-tiba 24 macet nih Ternyata filmnya isinya 24 Jadi ngerti kan Oke Kita kan tau nya film isinya 36 Iya 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 Dan hitam putih Dan rupanya kan film dari kantor bapak Oh Wartawan kan Panik ya kebaya jadinya hitam putih Temen-temen ku ngomel Gimana sih nih Ya gak tau kan Tapi kan jadi belajar Oke Belajar dari pengalaman Jadi pertama kali lu menceklik Menceklik. Pakai Nikormat. Nikormat. Dua minggu aku nggak keluar duit jajan, jadi dibayar pakai baso fotonya, cendol. Dua minggu nggak jajan. Nah dari situ, dari situ. Udah, kecanduan. Ya, turun-temurun mungkin DNA-nya ya, wartawan. Iya, iya, iya. Fotografi, seniman. Iya. Apa, divine me. Kecanduan tuh akhirnya lu ngapain aja memang karena kecanduan itu. Kalau sampai SMA tuh gila bola. Kan cita-citaku tiga dulu, jadi tentara pemain bola sama anak band. Gimana caranya aku bisa menikmati tiga-tiganya tanpa... Basket nggak masuk nih di dalam ini lu? Vokal aku duluan, suka nyanyi. Dari kecil tuh di rumah tuh ayah, bapak pasang piringan hitam kan udah. Aku SD udah main vinyl. Jazz. Kalau mama tuh RnB. Jadi anak-anak sekarang tuh udah ideal ya, sosok main vinyl. Iya nggak apa, sama dengan anak sekarang belajar main film kan. Iya, iya. Biar mereka tahu latihan kesabaran mau latihan dengan film. Telatin, nggak boros. Digital kan bikin boros motret. Iya. Jackson 5, Beatles tuh mama dulu yang beliin piringan hitam. Wah, itu masih ada nggak apa? Jadi Taurok, masih. Aku simpen. Simpen apa kita buka galeri aja Bang? Tunggu harganya naik. Gue ada lapak di Pasar Santa soalnya. Tinggal kita buka tuh Bang. Menarik tuh Bang. Nah. Oke. Akhirnya emang jadi kecanduan untuk motret dari SD. SD. Karena peristiwa ya. Disitu darah jurnalismenya ya. Oke. Hari Kartini tuh penting menarik. Buat aku sesuatu banget. Ya sekarang ada medsos kan. Bagaimana menyebarkan hal-hal positif. Betul, betul. Dulu belum ada medsos ya. Baru sejual-jual foto. Lama di Amerika datang ke Jakarta. Lihat perempuan pakai kebaya. Tapi jadinya hitam putih fotonya. Orang Amerika ngelihat kebaya eksotis. Bet. Ya. Bapak dulu kan. Menanamkan nasionalisme tinggi. Jadi. Ya aku. Mencintai budaya Indonesia lah. Oh iyalah. Pas Abang Syagian ya. Pastilah. Dan dulu. Rendra Almarhum suka makan di rumah. Waktu kuliah di Amerika. Wow. Jadi aku membayangkan. Almarhum tuh latihan. Baca puisi. Aku duduk di Ubin. Karena dulu. Beliau jaga aku. Kayak babysitter. Karena mama kerja. Bapak kerja. Dia. Aku merasa. Aku tertarik. Teater. Puisi tuh. Dari Almarhum Rendra. Dari kecil. Waktu Almarhum mengasuh aku. Atau adekku. Gila. Dia dia. Dia berkah buat aku. Aku menyukuri. Di asuh. WS Rendra loh. Bebet-bebet bobot kan. Kita berkembang dari lingkungan kita kan. Jadi lu look up to WS Rendra ya. Makanya aku. Pernah bilang. Aku mau jadi fotografer beliau. Waktu pentas-pentas. Menjelang akhir hayat beliau. Aku sempet dua kali lah. Mas Motret. Bengkel teater. Ada di buku aku nanti. Oke. Oh jadi ini lagi. Lagi persiapan buku juga ya. Foto panggung dari tahun 84. Oke. Nah. Udah dari SD. Masuk SMP dimana pak. PSKD. PSKD. Sempat negeri setahun di. Megaria. SMP 8. Megaria. Upacara bendera kabur ke Megaria. Nontrol bioskop. Main biliar nggak. Lo yang paling kereta pakai batu. Oh itu lu bang. Teras dua pindah PSKD. PSKD. Kalau hanya Upung. Itu kegiatan Motret udah berkembang lagi. Majalah dinding. Oh lu megang mading. Mading. Jurnalismenya kan. Motret di beliin kamera pocket sama mama. Tapi kayaknya nggak serak gitu loh kamera. Mamunya kan film kan. Udah lah. Belajar sudut dulu pakai kamera pocket kan. Momen. Sudut. Sendirian dong. Iya. Makanya untung mama mau bayarin kan. Beli film. Cuci cetak. Ya. Ya dulu. Lumayan lah ya. Belajar dari kesalahan. Kamera pocketnya pasti inget bang. Mereka Riko gitu. Iya semacam itulah. Tinggal pencet kan. Tapi ya belajar sudut. Momen. Gitu. Dan tanpa. 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 Tanpa mentor. Belajar dari kesalahan aja. Ya baca. Tulisan di majalah. Lihat. TV. Kalau sekarang kan. BBC. CNN. Sudutnya paling bagus kan. Pengambilan. Oh menurut abang. Bloking kamera tuh. CNN. BBC. Kalau video musik. MTV dulu. Oke. Mau belajar panggung. Motret gaya penyanyi tuh. Lihat. Video klip dulu. Belum ada YouTube kan dulu. Oh iya. Mtv. Gitu. SMP udah mulai jadi pengurus mading tuh bang. Mading. SMA bikin majalah sekolah. SMA nih. Pangliluhur. Oh anak pek. Cowok semua. Geng-geng aneh siapa bang sekarang yang jadi petinggi-petinggi. Angkatan abang. PL. Di. Kalau SMP dirutnya mandiri sekarang. Teman SMP. Proyeketumilar. Oke. Ya banyak lah. Kalau PL. PL kan. Mantan menteri. Ada beberapa kan. Bekas PL. Kalau Sandiaga Uno dibawa apa di atas apa? Dibawa. Oh dibawa. 87 apa berapa. Aku 82. Tamat. Kalau di PL kan angkatannya tuh tahun lulusnya. Bukan masuknya. Oke. Di PL udah bikin majalah? Meneruskan. Udah ada sebetulnya. Sebelum-sebelumnya. Kalau kelas tiga kan tidak boleh aktif. Jadi aku kelas dua. Jadi pemimpin redaksi. Zaman abang lu udah ada PL fair belum? Belum. Makanya. Oh. Harusnya udah ada dari dulu. Karena kan mungkin gua pikir gara-gara PL fair lu. Lu akhirnya jadi seneng ngoto panggung. Karena kan lu terkenal banget seorang stage photographer tuh bang. Dia kadang rajin denger lagu di radio. Ya terus liat. Dulu masih TVRI kan. Akhirnya baru RCTI kan. RCTI ada video-video klip. Jadi semakin suka. Dokumentasi acara lah dulu kan. Perpisahan SMP. Oh karena itu ya. Ya kan merekam peristiwa kan tuh. Terus ada hiburannya kan. Yang apa lah. Dancer-dancer lah. Itu kan belajar motor gerak kan. SMA. Motret band PL. Yang baru meninggal gitarisnya Cahyo Wisanggeni. Cahyo. Iya itu. Anak-anak PL. Itu adik kelas. Hmm. Padra gua anak PL. Setiap festival band aku dokumentasi foto. Oke. Dari situ ya bang ya. Pernah suatu saat vokalisnya sakit. Aku udah GR nih. Dipanggil kan. Gor. Ntar pulang sekolah latihan band ya. Wah aku udah seneng tuh. Jangan lupa bawa kamera ya. Iya. Motret lagi. Kirain aku gantiin yang sakit. Ya udah lah emang nasib. Bawa kamera ya. Para nasib. Tapi ya emang jalurnya disitu. Tuhan udah tetapin lu disitu kan. Iya iya iya. Kan ada orang yang disitu. Nah itu dari PL kuliah? Mana bang? Visif UI. Sospol UI. Sama. Penta Seni Kampus. Dokumentasi foto. Itu kan. Ibarat SMA 6 nya UI kan. Artis-artis penyanyi banyak disitu kan. Ikang Fauzi. Di Visif ya? PSP. Chasero. Lengkap lah UI. Gua soalnya anak sastra bang. Jadi gua tidak mulai. Kita nongkrong di Taman Sastra dulu rawamangun. Kansas-kansas dulu. Sempet rawamangun? Enggak. Langsung depok. Depok-depok. Dulu di rawamangun kan ada taman. Iya iya iya. Kita nongkrong berbagai fakultas disitu kan. Yang Sospol ya. Iya iya iya. Psikologi, hukum, sastra. Nah itu berarti mulai-mulai ngerasain duit dari profesi motret tuh. Kapan bang? Kuliah, kawinan. Motret kawinan kakak kelas. Itu kan paling enak duitnya tapi kan harus sabar. Acaranya kan perintil-perintilannya banyak banget kan. Tapi aku bisa megang 1 juta bersih untuk mahasiswa semester limau loh. Aku itu kan kayaknya jutawan. Aku mau bayar kuliah 10 semester nggak boleh. Ibu-ibu yang diroket panik. Karena aku udah yakin aku bakal lama nih kuliah. Kok gitu? Karena motret terus. Aduh aku udah wartawan lepas kan. Sina Harapan. Wartawan freelance. Meskipun budaya ya. Hiburan. Iya, iya, iya. Tapi di Sinar Harapan. Iya. Di Sinar Harapan digaji bang? Iya kan bayar lepas kan foto, tulisan. Tapi kan kita nggak nyari duitnya. Tapi nama ditulis lengkap. Aku perjuangkan itu dulu. Dulu kan masih foto istimewa. Emangnya martabak gue bilang. Itu kan agarain hak cipta dong. Kalau tulisan kenapa bisa pakai nama orangnya? Foto nggak. Iya kan? Dari situ tuh mulai tuh. Foto pakai nama. Sampai sekarang nih kompas pun. Nama aku ditulis. Rasak image ditulis. Kantorku. Itu kan hak cipta. Aku perjuangkan itu. Nah sedikit agak ini bang. Berarti kan kalau bicara ke jaman sekarang. Ini kan banyak banget nih. Udah zamannya Instagram. Lain lain-lain nih bang. Nah itu abang memandang orang-orang yang senang meng-re-upload karya orang tuh gimana bang? Ya tetap harus dihargain makanya tulis. Aku kalau kirim foto ke penyanyi-penyanyi band. Aku ingatkan. Ke media ada catatan khusus. Mohon hargain undang-undang pers dan undang-undang hak cipta. Karena jangan sampai dibikin kaos sama dia. Dibikin poster. Iya kan? Karena perjanjian ku dengan mereka selalu ini untuk dokumentasi pribadi. Kalau udah komersil kita bicara lagi. Oke. Iya kan? Iya. 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 Iya dong. Ada pasalnya. Hmm. Foto dan tulisan. Pasal haki juga ya? Iya. Iya. Karena dulu kan ada kasus foto penyanyi dibikin kaos. Sama fotografernya. Jangan sampai aku dituduh gitu loh. Oke. Karena dulu sadis loh nge-repro tuh majalahnya di foto kan. Oh iya nge-repro. Jadi aku pernah lagi nyupi di Campras, Bandung. Bahasanya nge-repro. Iya kan? Iya. Aku lagi nyupi di Campras, Bandung. Aku lihat toko-toko kaos kan. Kayaknya gua tau tuh foto Iwan Fals. Fotoku dibikin kaos. Hmm. Dia foto dari majalah Jakarta, Jakarta waktu itu aku. Hmm. Jangan sampai Iwan pikir aku yang bikin kan. Oke. Makanya aku beli aku kasih tau Iwan. Wan, ini bukan gua yang bikin ya. Jangan sampai ribut gitu loh. Hmm. Aku dituntut gitu-gitu. Apalagi sekarang ada infotainment kan. Iya. Iya. Hmm. Harus jelas kalo dari. Justru aku gak pernah mau ribut temen-temen masalah duit. Itu yang paling rawan kan. Iya lah jangan sampai lah ya. Nah kalo temen. Dimintain uang muka. Oh gampang nanti gua bayar. Hmm. Ya kalo gampang sekarang aja kenapa ya uang muka. Hmm. Kalo aku dulu bilang buat beli film. Aku butuh duit uang muka buat beli film. Sama bikin album foto. Sekarang kan photobook ya. Kalo pernikahan. Hmm. Dulu kan album kita kasih. Masih lah album masuk. Iya. Masih baru ya. Sekarang kan lebih bagus photobook kan. Yang ada kipas. Udah dicetak di dalamnya. Oh iya iya. Dulu kan cuma album tempel. Iya album tempel. Iya iya. Sekarang mah di print. Iya kan di print sama kertas. Jadi kalo ke kampus buah album foto ketahuan tuh sama anak-anak. Woi. Makan kita. Enak aja lo. Gue nabung mau beli kamera. Aku bilang. Abis aja duit kalo kampus di traktir. Kamera pro yang pertama apa pak? Kamera pro. FM2. FM2. Atau FM2N. Kamera pertama. FM2. FM2 sama FM2N. Oh ini bang berarti. Iya. Ini analog. Berarti agamanya Nikon nih. Iya. Karena kan yang kamera bapak dulu Nikorma tuh kan 11-12 sama Nikon. Iya. Jadi kan. Ibarat kita pake kendaraan kan. Gimana pegangan kita mantep. Iya iya iya. Kalo biasa pake Yamaha ya Yamaha aja. Jangan tiap hari ganti tuh. Abis itu Ducati. Wow. Iya karena dipotografi kan katanya agamanya dua nih. Canon. Canon apa Nikon gitu loh. Iya. Iya beda lah. Apa. Aplikasi-aplikasinya beda. Oh gitu. Tapi kalo untuk olahraga. Canon lebih cepet auto fokusnya. Yang lensa-lensa putih. Yang tele kayak gini. Kalo Canon kan putih. Kita bilangnya termos. 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 Lalu. Tasku udah kayak. Tukang jual. Minuman gitu. Penuh lensa. 24. 85. Iya. 180. 300. Nah ini. Selama di. Di. Kuliahan. Udah. Udah. Udah mulai ini ya. Gimana. Gini. Ini gak ketutupan. Nah. Nah itu kan selama di. Kuliahan. Abang bilang abang udah mulai. Pertama kali dapet. Kerasain dapet duit dari. Dibayar. Itu adalah. Jadi wedding photographer. Waktu itu kan bang. Nah. Mulai. Kan kalo gue liat nih. Kalo dari karya-karya abang juga. Tapi bukan yang studio ya. Iya. Peristiwa loh. Yang dokumennya. Aku gak pake lampu-lampu. Itu orang lain. Oke. Dan sekarang pun. Banyak yang minta candid. Hitam putih. Aku suka banget. Iya kenapa sih bang. Iya. Karena orang mungkin udah. Studio udah biasa lah ya. Justru momen-momen yang gak diatur itu kan. Yang menarik. Jadi hitam putih. Film atau digital? Digital ya. Ya. Sekarang digital kan. Dulu sempet di film. Hitam putih. Wah gue males lah udah. Motel kawinan. Aku bilang temen kan. Ya tapi mata lo beda. Mereka bilang begitu. Tau momen yang berharga. Yang menarik. Gitu kan. Yang salah masang cincin lah. Yang gugup gitu-gitu. Iya. Itu kan kadang-kadang orang anggap itu biasa. Iya. Tapi begitu di foto kan menarik. Harus bener-bener tepat. Kita tidak bisa lihat layar. Jadinya seperti apa. Iya kan. Jadi bener-bener feeling. Bracketing. Satu adegan kita ganti diafrahma kecepatan. Yang istilahnya kan gak mungkin gak ada yang jadi. Satu roll 36. Aku masangnya pas bisa bonus 3. Jadi 39. Itu hati-hati. Gue tuh sempet ada satu foto bang yang gue inget. Jadi dari dulu tuh nih foto legend banget. Jadi nih foto tentang sekelompok supporter bola. Lagi naik. Ini truk miring. Iya. Jawa pos. Itu menang lo press foto. Lomba foto dunia lo yang bisa menang. Itu yang lo maksud momen tuh kayak gitu ya Pak. Dan dia cerita fotografernya. Dari jauh dia udah lihat nih truk udah oleng-oleng. Iya. Udah dia udah siap tuh. Lensanya berapa. Jangan sampe terlalu tele. Truknya makin deket kan terlalu rapet. Dia udah siap. Jadi bukan kita ngarepin orang musibah ya. Iya. Sama dengan motel balap motor. Balap mobil kecelakaan. Tapi kan untuk berita ya itu foto berita yang baik kan. Iya. Kita harus siap. Makanya kalo motel balapan kita selalu tanya. Tikungan mautnya dimana nih. Bukannya kita nyumpain orang celaka. Tapi kalo kita ga dapet dimaki-maki sampe kantor kan. Iya. Kok si itu dapet lo ga dapet. Nah. Gua di tikungan maut. Hehehe. Udah berubah sih ya. Oh gitu ya Pak. Nih. Ya bertanya ya. Iya, iya, iya. Syukur-syukur ada temen yang ngasih tau. Oh oke. Tapi kalo sekarang begitu banyaknya wartawan foto. Hmm. Ya rasanya usaha sendirilah. Jangan ngebebek ya kemana-mana rame-rame. Sama gua sering liat tuh Bang di internet tuh Bang. Foto terakhir yang difoto oleh si fotografer. Hmm. Jadi fotonya tiba-tiba beruang kutub lagi mangap. Itu artinya abis dia moto, fotografer dimakan kali ya. Yang selfie? Gak ada moto. Oh. Ada moto great white shark gitu deh deket. Ada selfie? Serius? Selfie ada ikan hiu. Ditelan dong ya. Tapi kok kameranya aman ya? Gak ditelan juga untung. Kita liat dulu mereknya Bang. Mungkin hiunya lah. Mungkin hiunya. Wah ini Nikon nih gua. Oh gua katanya. Di endorse sama yang lain dia. Oh jadi gitu ya Bang. Kalo Bang Tagor tuh dari dulu temen-temen sudah menyadari bahwa ini fotografer moment nih gitu. Mata lu mata momen. Iya. Ya bisa naluri bisa dari pengalaman kan. Iya iya iya. Berarti memang memang foto abang tuh foto dokumen apa maksudnya foto-foto dokumentasi lah jatuhnya ya. Jadi foto penistiwa. Dengan dasar foto berita kan. Oh i see. Karena dasarnya kan wartawan aku kan. Iya sih. Dan emang DNA nya udah sinar harapan dari awan. 5W1H. I see. 8 fat. Entire. Detail. Frame. Angle time. Saat yang tepat memotret. Posisi udah bagus. Tapi telat. Apalagi panggung ya. Oke. Aku motret Mick Jagger. 2 Rolling Stone di Australia. Tahun 1995. Aku cuma nunggu saat dia melet kan. Iya kan. Itu kan cirinya dia kan. Iya 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 iya. Berarti kan kita siap terus waspada. Wait wait. Lo pernah motor Rolling Stone tahun 1995? Di Sydney Australia. Dalam rangka? Aku nggak mau dibayarin kantor. Jadi aku cuti. Aku bayar sendiri. Karena ya. Waktu itu kan udah. 50 tahun umurnya. Wah ini ntar bubar nih. Atau ada yang mati kan. Kayak Queen aku nyesel nggak pernah. Kesampaian motret. Fotonya ada bang? Rolling Stone iya. Cuman nggak ketemu. Tadinya mau kirim tuh. Oke. Film berarti masalah? Film. Makanya. 2 kamera kan. Begitu kamera yang satu habis. Langsung tuker kan. 180 sama 300. Hilang fotonya. Enggak. Pasti ada ya. 13 peti bet. Negatifku. Bongkar satu-satu. Masih bau kimia loh bet. Setengah jam pusing. Aku berhenti. Ya itu tadi yang aku bilang. Penyakit paru-paru tuh bahaya kan. Oh ya itu boleh dong bang. Di-share tuh bang. Anak-anak sekarang kan lagi seneng main film tuh. Gimana tadi? Mereka nggak ambil negatifnya. Cuci ke studio. Oh, cuci ke studio. Mereka nggak. Kalaupun cuci sendiri ya harus. Batasi lah ya. Jangan terlalu. Lebih dari sejam. Istirahat aja dulu. Keluar. Kalau aku tuh seharian juga. Karena kan bahaya keparu-paru tuh efek kimianya. Oh gitu ya. Jadi nyuci sendiri. Kanker paru-paru. Padahal aku pernah tidur di kamar gelap tuh. Hah? Waktu di majalah editor. Jadi jam 8 tugas meniput di istana. Aku nggak pulang. Daripada telat istana gitu loh. Telat nggak boleh masuk. Aku tidur di kamar gelap. Karena paling dingin kan. Kirain telat ditembak nggak ya? Nggak boleh masuk doang ya? Ya itu. Istana zamannya Pak Harto berarti? Pak Harto. Belakangan aku baru ingat. Waduh bahaya kanker paru-paru. Aku tidur di kamar gelap. Soalnya paling dingin. Iya kan? Kan ada suhu minimum buat obatnya. Iya, iya, iya. Oke. Nah berarti kuliah. Kuliah berapa tahun aja ya bang? Aduh. 8. 8 tahun. Karena ya itu tadi udah. 16 semester. Semester lima udah wartawan. Iya kan? Semester lima? Aku halaman satu loh. Semester lima. Sino Harapan sama Jakarta Post. Koran bahasa Inggris yang bapakku bikin. Almarhum. Halaman satu. Kita nama kan. Ibarat Instagram sekarang medsos. Kita jualan dengan itu. Dan itu pure karena skill bang ya. Bukan karena anaknya siapa. Nah itu. Makanya aku gak pernah mau jual nama bapak. Oh. Karena pengalaman pun itu menyusahkan aku malah. Oh iya? Ya itu yang aku cerita. Dimarah-marahin menteri. Dimaki-maki menteri. Anaknya sabang kau? Oh enggak enggak. Siagian banyak kalau gue bilang. Hahaha. Hahaha. Jadi mendingan cari aman loh. Jadilah diri sendiri ya. Iya. Dengan kemampuan yang ada. Jatuh bangun-bangun lagi ya. Ibarat pemain bola di tekel. Masa lu nangis. Tapi itu quotes bagus tuh bang. Karena ya kadang-kadang. Kalau kita pakai nama besar orang tua. Tulang. Orang matah kan gitu bang. Hmm. Oh ada tulangku di. Ya kan. Ada. Oh bakap gue si A, si B gitu loh. Ternyata buat lu tuh. Bukan sesuatu yang penting. Pernah lagi motret panggung. Ada yang nyamperin. Tulang, tulang. Apa lagi nih gue lagi motret. Bentar. Aku kalau motret kan gak mau ngobrol. Oke. Konsentrasi kan. Ya namanya kan. Kita hitung momen. Motret kakak sering tau sendiri gak bisa diem kan. Makanya aku bingung. Ada fotografer main handphone. Ngevlog. Iya kan. Kapan motretnya loh aku bilang dalam hati. Belum yang petugas keamanan. Polisi. Ngevlog. Fotografer diusir. Ya aku gak ngerti sekarang nih makanya. Kok jadi kayak apa ya. Dianggap kayak copet fotografer. Karena. Ini sih bang ya. Nah itu. Ini sih. Terlalu banyak. Gini. Gue gak tau. Mungkin karena zaman. Gue. Makanya gue juga pengen tau dari. 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 Dari point of view abang gitu. Sebagai seorang fotografer beneran gitu ya. Ini kan dengan teknologi. Semuanya. Akhirnya semua orang mengaku gue bisa foto. Makanya dipilih kali ya. Media yang bener. Oke. Kalaupun daring. Online. Dotcom. Ya yang. Kalau aku waktu ngeliput Rolling Stone ditanya. Mana bukti lo pernah nulis tentang Rolling Stone. Aku kirim. Di seleksi. Buktinya begitu. Jangan. Oh saya media besar. Grupnya Kompas. So what gitu loh. Dia akan bilang begitu. Buktinya mana. Jangan-jangan lo mau nonton gratis gitu kan. Oh. Lo mau foto. Lo mau bikin kaos. Jadi bener-bener seleksi. Kalau di luar. Makanya harusnya kan kita pun begitu. Aku pernah ngomong ke promotor disini. Lo seleksi aja. Karena ada yang bingung. Gor banyak banget nih wartawan. Ya lo pilih aja gue bilang. Berdasarkan. Rekam jejaknya. Dia pernah nggak nulis tentang artisnya. Nah itu sudah terjadi belum bang. Di dunia entertainment kita bang. Setahu aku belum. Belum ya. Makanya sekarang karena banyak media daring. Itu jadi repot memang. Karena dulu aku pernah. Pernah bikin sebuah media. Bang. Gue lupa yang dateng. Yang dateng. Gue lupa. Sleep note. Apa siapa gitu kan. Pas media gue mau kesana. Itu. Udah kayak. Jadi dimintain. Dikasih riders bang. Fotografer yang dateng. Harus punya lensa ini. Gitu loh. Susah. Itu juga kadang-kadang kan terlalu meremehkan. Fotograf Indonesia. Oh gitu ya bang. Makanya. Aku ikutin. Waktu Rolling Stone minta. Surah pengantar dari pemimpin redaksi. Aku kirim. Mana bukti tulisan. Aku kirim. Begitu aku ke kantor Virgin Record. Perusahaan rekamannya Rolling Stone. Itu cuma 5 menit. ID ku udah jadi. Hmm. Aku tunggu di bawah. Sekretarisnya turun. Jadi kamu. Enggak ditanya bang. Lu punya tele segini gak. Kalau kemana ditanya bang. Nah itu. Disuruh bawa. Mungkin itu salah satu cara dia meseleksi. Tapi kan konyol. Oh tuh malah konyol ya bang. Mendingan ya itu tadi. Rekam jejak lu mana. Lu pernah nulis apa. Iya kan. Jangan sampai wartawan bodrek yang dateng ya bang. Ya takutnya kan gitu. Mau nonton gratis. Cuma mau selfie. Jadi waktu Rolling Stone tuh cuma aku sama Jepang dari Asia. Dipikinin tangga bet. Tiga tangga. Tengah kiri kanan. Iya iya. Tengah tuh Australia. Kantor Berita. Kanan Australia. Kiri dan lain-lain. Aku sama Jepang dari Asia. Cuma tiga lagu kan bet. Lagu kedua. Karena lagu pertama kemang api kan bahaya. Lagu kedua tiga empat. Dan Jagger tau. Kita cuma boleh tiga lagu. Dia tuh di depan tangga. Berdirinya. Aku bisa tampar kayak. Robet gitu deket. Iya iya iya. Dan aku nyanyi bet. Gak profesional banget. Lagu pertama tuh aku nyanyi. Can help ya bangnya udah. Depannya Rolling Stone. Iya kan. Dewanya rock n roll kan depan lo. Iya 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 iya. Begitu lagu kelar. Jagger ketawain gua. Kayaknya dia ngomong. Lu lupa motret ya. Dan aku sadar. Langsung ngebut. Dua lagu tuh udah kalap motretnya. Ya kita mikir. Komposisi. Iya kan. Jangan terlalu cerewet soal tata cahaya. Udahlah itu. Untungnya lo deh. Iya kan. Udah membabi buta aja. Ya jatah lo cuman tiga lagu. Itu lighting panggung itu. Karena mereka suka bikin backlight loh. Supaya foto kita gak bagus. Oke. Itu salah satu trik band luar. Karena itu tadi. Takut fotonya dibikin kaos lah. Apalah. Poster. Apalagi sekarang multimedia kan. Itu kan backlight. LG kan. Iya kan. Jadi dari samping kiri kanan. Aku kesel banget waktu multimedia mulai muncul tuh. Oh gitu bang. Backlight kan. Cahaya dari depan kita. Iya lah iyalah. Berarti lo dari samping kiri kanan. Mau gak mau ya. Makanya waktu itu. Motret fotografer yang. Sekarang sekarang nih ngajak aku ke depan. Bang ayo bang sini. Aku gak mau kan. Aku udah tau. Begitu mulai. Buta deh lo. Aku bilang. Udah lah. Setiap tempat kan beda-beda kan. Seperti disini tempatnya Vicky juga. Kita udah harus tau kan. Motret yang paling. Sudutnya bagus dari mana. Semua ada untung. Ruginya lah. Kelemahannya. Nah itu. Itu jadi pengalaman kan. Nah itu kalo. Kalo tadi itu kan. One of your best moment tuh bang. Moto Rolling Stone. Jagger. Rolling Stone. Siapa lagi bang. Keluaris luar negeri bang. Ya Whitney Houston. Waktu itu Bobby Brown. Bobby Brown. Ke Jakarta kan. Terus sama kan 3 lagu. Begitu kita keluar. Ini masih jalan nih mau keluar. Whitney Houston nongol. Kebetulan di VIP tuh agak tinggi kan. Ada temenku cewek. Lo ngangkang deh. Gue suruh dia kaki buka. Aku pake 300. Dari bawah kakinya dia. Dapet Whitney Houston juga sama Bobby Brown. Wow. Sampai segitunya bang. Dan jangan ngebebek. Kalo wartawan keluar lu jangan ikut. Karena kan dimonitor sama keamanannya artis. Aku nyelonong. Makanya aku bisa. Dari tempat. Temenku itu. Ya bandung-bandung dikit tapi kan. Untuk maksudnya baik lah. Iya iya iya. Pengen dapet eksklusif. Dapet moment lah. Eksklusif kan. Karena aku kan dulu majalah mingguan. Aku udah pasti kalah sama harian. Iya kan fotoku harus bedalah. Iya lah mingguan. Nah. Ini menarik nih bang. Kita ngobrolin. Apa. Jejak. Jejak kasusnya. Jejak. Abang sebagai. Buddha korporat. Buddha korporat. Pegawai. Abang jadi pegawai di media apa aja sih bang. Pelayan PT ya. Pelayan PT ya. Kok bilangnya Buddha korporat. Kau kasar. Terlalu kasar itu. Daripada pelayan PT. Kalau freelance sih semua udah ya kayaknya. Enggak gak kalau sebagai ininya gue ada di apa. Sebagai terdatang. Karyawan tetep ya. Jakarta-jakarta ya. Grupnya Kompas Gramedia. Jakarta aja. Dari tahun 90. Majalah berita bergambar. Iya 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 tau tau. Itu seperti majalah yang aku lihat dari kecil. Di America live. Dia fotonya besar-besar tulisannya sedikit. Iya. Makanya. More, more, more picture less. Iya. Majalah berita bergambar kan. Bicara dengan gambar kan. Betul. Makanya waktu. Sebelumnya aku di majalah berita editor. Pecahnya Tempo. Kita wawancara Arswendo Atmawiloto Almarhum. Iya. Aku yang foto. Begitu selesai wawancara keluar. Aku dipanggil sama Mas Wendo. Gaur-gaur. Gua punya 12 majalah. Mata upload. Lu mau dimana. Dia kepala divisi majalah. Di Kompas Gramedia. Tau tau. Ya pasti aku milih Jakarta-Jakarta dong. Iya kan. Karena fotografer kan. Kepuasannya kan lebih. 12 halaman bet. Bisa foto lo. Gila. Mau dimana lagi kayak gitu. Abang gak milih monitor ya waktu itu ya. Enggolah. Udah. Terlalu banyak dewa disitu. Udah lah. Iya kan. Pauin. Dan tabloid kan. Iya. Kekuasannya kurang lah foto. Kecuali untuk cover ya. Iya. Tapi kan itu juga. Tertentu kan yang bisa monitor cover. Aku pun Jakarta-Jakarta cuman dua kali. Tiga kali tuh. Aywa Sari, Iwan Fals sama Ahmad Albar. Oke. Karena aku gak suka studio. Yang aku bilang tadi. Berarti abang seumur-umur gak pernah. Gak pernah nyobain dunia. Ada beauty shot yang gitu-gitu bang. Studio enggak. Kecuali untuk cover tadi. Aywa Sari. Berarti ngerasain. Abang gak pernah tertarik jadi fotografer iklan gitu. Enggak. Makanya kan. Tuhan udah terapkan. Udah tetapkan kan. Kau disini. Kau disini. Ya. Aku gak sabaran ya. Kayak gitu-gitu. Sama dengan cuci film. Kayak kalau geng sana kan ada Roy Genggam. Ada Semi. Gitu-gitu. Apa gak? Dulu kan pernah dikasih tau. Lu mau jadi fotografer kaya. Motret fashion. Iklan. Oh gitu. Tapi buat aku. Kepuasan Motret Jagger dan Iwan Fals sebagainya. Itu lebih kaya aku. Kepuasan batin buat aku. Turur sama suami. Jam 2 pagi pintuku digedor. Iwan Fals ngajak ngobrol. Coba. Oi. Fansnya. Rebutan kali. Ngobrol sama Iwan Fals. Sampai subuh. Tapi tadi bener ya. Sebuah kalimat keluar dari abang. Bahwa. Kalau mau jadi fotografer kaya. Ambil fashion. Dan iklan. Dulu aku dikasih tau begitu kan. Oke. Tapi ya. Pertama aku gak telaten. Dan hatiku gak disitu lah. Aku mendingan tur sama seleng sebulan. Daripada di studio. Sama model? Motret model. Nah. Kalau kaya sama seleng gitu bang. Itu. Itu abang SF fotografernya. Seleng. Tidak resmi. Tidak resmi. Karena aku udah berpikiran mau bikin buku. Dan pameran. Kalau dari foto-foto. Di buku aku. Itu bisa jadi pameran sendiri tuh. Seleng sendiri. Iwan Fals sendiri. Chris sendiri. God bless sendiri. Iya. Disini nih abang ada foto. Ehm. Dedy Dores sama Nika Ardila aja ya. Itu. BSF award yang menang. Oke. Karena waktu di panggung mereka berjauhan. Hmm. Itulah. Kadang-kadang artis kita kurang menyadari. Kepentingan fotografer. Hahaha. Iya. Karena kan gak etis kita teriak-teriakan. Tapi ini dapet nih yang dempetan. Itu kan di luar acara. Udah mau pulang. Oke. Pas di panggung tuh mereka jauh. Makanya aku kejar begitu bubar. Nika bentar dong. Gue gak dapet tadi. Dan kalau dia pintar ngerti. Artis-artis itu ngerti. Oke. Oke. Karena kan. Kalau di panggung kan ya mereka gak kepikiran lah. Kadang-kadang kan kayak gitu. Ini apa nih bang waktu itu? Abang mau tonamari. Ini keren banget nih bang. Balet. Ya. Aku mau melengkapi kemampuan teknis ya. Jangan hanya musik ya. Kalau balet kan banyak gerakan-gerakan. Lebih dasyat ya. Tapi ini foto asli bang. Bukan editan. Ya elah lu tuh kan. Oh. Gue orang awam. Anggap gue orang. Emang gue orang awam bang. Tapi ini gila loh. Itu gunanya dari latihan lu ikut. Oh. Jadi tau. Eh. Makanya. Kenapa bayarannya mahal. Ya sesuai argo kan. Sadis loh. Gue berapa jam coba. Nanti kita tampilin fotonya tuh. Iya. Dan dari bawah bed ya. Jangan berdiri bed. Supaya keliatan lebih tinggi kan. Iya 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 iya. Ini gila udah kayak. Kalau buat rap di speed itu seluah tangga atau gimana? Enggak. Repot lah. Orang ini aja aku handheld gak pakai monopod. Ini. Pengang tangan. Iya. Itu handheld bang. Karena repot pakai monopod. Ya sekalian getokin polisi yang ngalingin. Kan kita nunggu bang. Jadi begini tuh. Ya. Latihan dumbbell ya. Latihan dumbbell. Kalau gak tangan gede sebel lah. Ini ada foto Iwa masih cungkring banget ya bang waktu di Tokyo nih. Ya itu. Aku diajak sama Iwa ke Jepang. Dia main di festival rap internasional. Begitu nyampe di hotel. Gor nyasar yuk. Maksudnya kita jalan-jalan ke gang-gang aneh buat foto kan. Oke. Bukan ke mall. Bukan ke tempat wisata. Hmm. Dan ada orang-orang Jepang ada tulisan Jepang kan. Jadi gak dipikir di pasar baru kan. Iya iya iya. Itu kan latar belakang penting kan. Iya 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 iya. Itu kan dasarnya foto berita. Iya 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 iya. Wairnya kan. Iya 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 iya. Oh Jepang nih. Wah ini nih bang. Si. Ini Lea Siman Juntak nih bang. Makanya yang. Ini beauty shot loh kalau kata gue bang. Tapi panggung ya kan. Panggung. Bingung kan. Makanya aku tanda kutip meledek lah. Fotografer fashion. Gue juga bisa. Tapi di panggung. Oh. Jelly Tobing. Itu sama Iqmal coba. Iqmal. Makanya. Iqmal belum lihat tuh. Iqmal tuh tiga tahun bapaknya lagi soundcheck. Tapi bukan yang Muri ya. Bukan yang mau pecahin rekor maraton drum. Iya iya. Itu acara Siliwangi. Di Stadion Menteng dulu. Oke. Oh Iqmal udah ikut-ikutan. Iqmal tuh soundcheck loh. Oh iya. Sebelum bapaknya soundcheck. Iqmal tuh nyoba. Ntar gue kirim ke Iqmal nih. Jangan. Ya masih forbidden ya bang ya. Ya belum ngomong ke bapaknya. Iya iya iya. Udah. Apa. Om Jelly lagi bikin acara sama Vicky. Iya. Lagi apa. Apa. Perjalanan Jelly Tobing. Iya lah banyak banget lah. Musisi Batak harus. Tampil lah. Ini apa nih yang. Iwaka 25 tahun berkarya nih bang. Ini juga. Itu kan lampu ya. Yang aku bilang dari samping. Iya iya. Jadi garisnya dapet kan. Tuh. Kalau dari depan kan lu gak dapet garisnya. Betul betul betul. Lu dapetnya backlight. Dan itu tuh diajak ngobrol sama Bagus Netral. Sambil diajak ngobrol. Gue orang apa kabar gue orang. Wah so sibuk lo ya. Emang sengaja digangguin sama Bagus. Eh. Oh ini foto yang abang dari Gantole nih bang. Enggak helikopter. Ini helikopter nih ya. Sound Renalin Pulau Serangan Bali. Tahun berapa nih. 2005. Jadi belakangnya panggung tuh laut. Emang belum ada drone ya bang. 2005. Belum kayaknya. Belum ya. Dan aku gak mau lah kayak gitu. Aku kan anak Gantole ya. Biasa terbang tandem. Asli. Jadi ya gak masalah buat aku. Makanya aku bilang ke orang Sampurna. Lu kan punya helikopter di Surabaya. Bawa dong kesini. Gue bikin foto udara. Kok gitu ya. Padahal aku bukan fotografernya Sampurna loh. Aku deteksi. Oh abang. Sampurna punya fotografer lain. Firdaus Fadlil. Oh iya iya iya. Lu Majalah Hai. Kok dia gak kepikiran gitu loh orang Sampurna. Iya kan. Helikopternya bawa gitu. Berarti yang bayarin abang. Pas ini di deteksi. Deteksi. Mas Koko ya. Mas Koko. Ini suami. Hahaha. Terit. Ini dapet aja nih bang. Itu di. Waktu ke Prapat. Sebelum main di Medan. Iya. Kita liburan di Prapat. Iya. Terus ya. Aku ngikutin Iwan aja kan. Ketoko. Alat musik tradisional. Ini masih film nih. Sama ini sisri. Ini sisri ya. Iya. Almarhum. Iya iya. Apa kalau masih jaman film tuh. Biasanya pakai apa? Film apa juga? Kalau hitung putih kan. Ilford. HP 5. Atau HP 4 tuh. Terus. Ini salah nggak ya? Kodak. T-Max mana nggak bagus. Aku nyari joroknya. Pecahnya. Kalau T-Max tuh terlalu rapih. Gitu loh. Terlalu bersih. Bersih ya. Kalau Fuji dulu baru belakangan bikin ISO 1600. Ini gokel juga nih foto. Oh ini. Ini yang abang bilang tentang moment. Bahasa. Bagaimana membaca foto. Dia petugas keamanan tapi gendong anaknya. Terus gimana kalau ada kerusuhan? Anaknya lo taruh di tanah. Wah gokel. Karena kan aku fotografer. Deteksi ya. Tim produksi. Ini kan untuk laporan kerja kan. Ke mas Koko. Betul. Dia tau di lapangan tuh gimana anak buahnya. Makanya kadang-kadang mereka tuh suka ngelitik. Eh awus awus ada tagor ada tagor. Ini kan kayak mata-mata gue. Iya. Iya. Ini secara foto bagus. Tapi secara impact mungkin ada yang dipecat nih bang. Abis ini ya. Kan mukanya gak kelihatan. Oh ini keren. Ini keren bang. Iwan. Ya itu di Medan tahun 1990. Ini keren. Warna. Ini serius bang. Itu belum di.. masih mentah ya. Belum dirapihin. Belum di touching banget. Iya. Wah gila ya. Ini film warna jaman dulu apa bang? Ya itu tadi. Fuji baru bikin 1600 ISO. Kalau nggak kita push. Yang cucinya dilamain di mesin. ISO 400 di.. Cucinya lebih lama. Ke 1600. Itu olisnya tinggi pasti ya? Itulah. Tapi aku beli.. Tapi kan kalau tempat terbuka gak masalah. Oh. Kalau teater balet kan GR motretnya. Oh. Iya kan? Ini.. Reuni sempat di Citos. Tapi kan kurang Indra ya. Iya yang tadi gak datang. Itu diantara handphone. Sekarang kan masalahnya itu Bet. Oh. Jadi ya lu harus juga.. Lincah tangan lu untuk.. Geprak. Ngusir-ngusir. Kan harusnya dia ngerti lah. Kalau kita pakai DSLR. Oh ini wartawan nih. Ini beneran nih. Sekarang kan banyak penggemar kan. Pakai handphone. Terus bikin video lama. Apalagi yang pakai tongsis. Aduh. Tongsis. Men. Yuni Syara belum cantik. Di TVRI. Ini Yuni Syara belum cantik nih bang. Tomboy kan? Iya. Hidung masih manusiawi nih. Tahun.. Tahun berapa? 92 apa ya? 92 ini Yuni Syara loh. Hitam putih banget. Hmm. Untuk rubrik wanita di mata pria Bet. Di Jakarta-Jakarta. Buat di Jakarta-Jakarta. Jadi centerfold. Ada puisinya. Hmm. Aku sempat megang rubrik itu. Bikin puisi. Ya itu lah kan. Dari Rendra. Mencintai puisi. Ya ini. WS Rendra ya. Itu gak sengaja loh Bet. Nempel ke foto istana. Oh. Jadi numpuk. Tapi kan keren maknanya. Iya iya iya. Lihat tuh. Karena beliau sering mengkritik pemerintah kan. Istana kan lambang pemerintah. Iya iya iya. Wah ini John Lennonnya. John Lennonnya Batak nih. Makanya harus dikirim tuh. Iya kan. Bapak Vicky Sianipar ini dengan borupang goaran. Lupa gue tahun berapa tuh. Ya Vicky masih goaran. Di sini nih. Iya. Ini. Ini Trilolest. Oh ini almarhum ya. Trilolestari. Trilolestari. Almarhum Glenn. Tommy sama Sandy Sandoro. Hmm. Ini yang tengah siapa bang? Yang ini. Ini kakak. Bini. Ini yang tengah nih. Si Lasak. Nah. Tapi bang dari beberapa karya-karya lo nih bang. Baru sekarang lebih kepikiran motret sama pemain bandnya. Iya. Dulu kan kita mana mau kayak gitu. Sekarang kan apa-apa selfie selfie. Perlulah buat ini kan. Karena mau bikin buku. Iya. Ini ini. Yang abang lagi rencanain. Oke kita. Kita sekarang ngobrolin buku. Buku abang nih bang. Kita. Gue pernah ngeliat. Fotografer yang bikin buku yang. Yang aku kenal ya. Itu abang kita. Tago. Tigor. Siaan. Iya kan. Dia waktu itu bikin buku. Batak Inspigraf. Dia memoto toko-toko-toko Batak. Angkatan aku itu. Dulu disua kan dia. Majalah sua. Disua ya. Nah. Sekarang. Dia. Dia kan ininya jelas nih. Kalau abang sendiri. Ini apa nih bang. Visi-visi buku. Foto panggung. Tapi kan bukan hanya ini panggung. Ada belakang panggung. Terus aku naik ke panggung. Motret on stage. Sama kehidupan sehari-hari mereka. Off stage. Oke. Terus karena untuk deteksi ya. Berarti ngikutin alur penonton nih. Dari sobek artis. Ngantri. Yang dateng duduk di atas Metro Mini rame-rame. Karena untuk kepentingan dokumentasi panitia kan. Penyelenggara acara. Ya semua itu ada di buku aku. Jadi bukan hanya. Foto kita dari depan panggung. Motret enggak. Jadi justru. Apa prosesnya juga. Iya. Proses. Karena waktu jadi wartawan kan di Jakarta-Jakarta. Ada rubriknya tuh. Sebagian kehidupan. Aku pernah bikin tentang Ahmad Alba, Rian Antono. Seperti itu. Seminggu bersama. Oh oke. Krisha. Ada yang main sama anak-anaknya. Ya itu lebih. Foto cerita ya. Iya, iya, iya. Ya ini kayak tadi kan. Keren banget tuh yang Om Jelly Tobing sama Iqmal gitu. Itu keren banget. Bapaknya lagi main. Anaknya ngegrecokin gitu. Tapi yang dia lagi soundcheck belum ketemu tuh. Oke. Nah jadi bisa dibilang buku abang ini nanti adalah berapa puluh tahun abang berkarya gitu. Dari 84. 36 tahun. 36 tahun abang berkarya akan abang bukukan. Oke. Untuk inspirasi anak sekarang dan mendatang lah. Iya, iya. Karena aku tadinya mau kesenian tradisional ya. Tapi ya nggak keburu lah. Harusnya setiap daerah ada komunitas fotografi. Coba dokumentasikan kesenian tradisional mereka. Jangan sampai buri yang bikin. Terus seru. Terus diakui nama mereka. Iya kan? Ini budaya gue nih. Apa ada buku atau situs yang mendokumentasikan seni budaya atau YouTube. Berapa? 34 provinsi sekarang. Iya kan? Iya. Ada nggak kita? Mungkin kita bisa tanyakan pada Menteri Parwisata kita sekarang. Makanya dari awal tuh aku... Bukan anak PL juga tuh lu tanya aja. Eh nggak ya. Wisutama bukan ya. Bukan anak PL ya. Nggak. Nggak ke Pak Nadiem. Aku mau kasih tau ekstra kurikuler dihidupkan. Jadi ada fotografi. Iya. Majalah. Tapi di beberapa sekolah mahal udah sih bang fotografi. Nggak. Negeri. Negeri. Karena itu kan bisa untuk lahan pekerjaan gitu. Kayak apa tuh sekolah yang di Cilandak tuh bang kepojokan Highscope. Highscope tuh sampe. Ya swasta. Negeri aku maunya. Negeri belum ya? Aku pernah ngajar anak SD fotografi. Dan mereka tertarik. Kenapa deh bang menurut abang ekstra kurikuler itu perlu ada fotografi? Ya bukan hanya fotografi ya. Nah fotografi aja dulu. Kenapa bang menurut abang? Ya itu bisa jadi lahan pekerjaan kan bukan harus jadi wartawan. Aku di kampus aku ngajar ke mahasiswa aku bilang begitu. Jangan bete dulu. Karena ada kuliah fotografi dasar dan fotografi berita. Bukan berarti kalian harus jadi wartawan. Kan bisa untuk humas. Untuk dokumenter. Banyak kok bidang pekerjaan. Mau apa? Mau shooting film bioskop. Dasarnya kan tetap fotografi. Sudut dan sebagainya. BOP kan. Dia. Apa ya. Kalau suka jalan-jalan. Berwisata. Ya dokumentasi tempat wisata. Ya kan. Nah itu bang itu juga mau. Buku itu kan boleh yang bikin. Planet itu. Ya kan. Membedah negara kita. Kenapa bukan kita yang bikin. Kenapa bukan abang? Dia pakai visa kerja nggak waktu bikinnya. Kenapa abang nggak bikin? Ya aku kan lebih ke panggung. Makanya aku bilang. Aku udah nggak sanggup berapa mungkin. Berarti kayak misalnya kemarin abang. Amaiwan Fals ke Parapat kemana. Abang tuh nggak ada ketertarikan tuh. Moto Parapat versi Tagore Siagian. Moto Oda Notoba gitu. Iwannya kan. Yang buat aku saat itu. Dari abang sendiri nggak ada. Waktu itu nggak ada. Ah gue moto Oda Notoba. Abang bukan fotografer landscape ya. Bukan landscape. Tapi kalau aku ngeliput kejuaran. Oahraga udara. Hmm. Itu kan. Melengkapi latar belakang kan. Seperti waktu tsunami Palu. Kan aku di Palu. Ada kejuaran para layang. Oke. Itu kan mengembangkan lokasi wisata olahraga. Udara. Itu masih abang lakukan juga ya kak. Iya kan. Oke. Itu kan latar belakangnya tuh. Palu. Pantai yang dihantem tsunami kan. Iya itu indah. Dari bukit tempat terbang. Latar belakangnya tuh. Pantai itu. Itu kan wisata juga kan. Fotonya. Tapi ada olahraganya. Bang. Sekarang ini kan di SMA-SMA. Terutama kan lagi marak lagi bang. Yang namanya pensi. Hmm. Sebelum. Kita bicara sebelum pandemik ya. Dan mudah-mudahan pandemik cepat berlalu nih pasti. Ini ada gak bang. Apa. Masukan-masukan buat fotografer-fotografer panggung yang di. Iya makanya belajar dari pensi aja dulu kan. Maka panggung. Apa aja sih bang yang harus dilihat bang. Untuk dapetin sebuah foto panggung yang keren. Ya. Yang dasar aja bang. Ya kayak aku bilang tadi. Belajar aja dulu. Sekarang kan ada di Youtube. Karena kan pada dasarnya gayanya kan sama. Di setiap lagu itu. Lagu ini gayanya begini. Lagu ini gayanya begini. Lagu ini gayanya begini. Ya lu lihat aja Youtube belajar. Terus jangan manggil ya kan. Itu kan etikanya. Jadi. Ya iya dong. Panggung itu kan kantornya musisi kan. Jangan ngacak-ngacak kantor orang dong. Oke. Aku pun di atas panggung. Lebih dari 10 menit aku di atas panggung. Dan kalau udah sering motret kayak kakak. Dia udah tau gitu loh. Apa namanya tuh. Bahasa tubuh ya. Kalau kakak udah ngeliat aku di panggung. Dia pasti akan mendekat ke aku. Karena aku maunya. Aku kan dari samping speaker. Aku maunya tuh kakak deket aku. Belakangnya tuh penonton luas. Seperti fotonya Neil Preston. Freddie Mercury waktu. Iya iya iya. Nah kalau udah keluar. Aku cuma kedip aja sama kakak. Baru di pecicilan lagi. Apa tuh. Bahasa tubuh. Kan udah sering kan. Iya iya iya. Gak perlu ngomong. Gak perlu teriak. Udah connection ya udah ini ya. Enggak lebih dari 10 menit. Karena lu udah tau lu mau motret apa. Aku pernah naik rigging. Mau dapetin keseluruhan panggung. Belakangnya penonton. Foto sendrenalin. Terus. Keamanannya ngomong ke koko. Mas mas itu ada yang naik-naik. Oh Tagor. Koko cuma gitu aja. Didiemin gak apa-apa. Ya aku fotografer dia. Makanya hitam hitam kan. Kebayang gak lu. Gue pake kaos jingga. Celana merah. Sepatu pink. Gue naik ke panggung. Hitam hitam pun aku udah ditimpukin batu. Kencing dalam botol. Sendal. Karena kan mereka bayar tiket untuk nonton. Bukan melihat fotografer yang ngalingin kan. Gila ya. Itu pun aku gak ngalingin. Mental tuh bang ya. Tapi ketika aku mau gebukin tuh yang nimpukin aku. Kru nya selain bilang. Bang bang. Itu mereka manggil anak-anak. Hmm. Jadi penggemar tuh nyari perhatian. Penyanyi atau pemain band. Dengan menimpuk itu. Bukan karena benci bukan. Hmm. Tapi kan sendal kan gak bisa jauh-jauh amat kan. Ya kenanya kaku. Cuma karena kita lagi konsen. Tersinggung kan. Kaget. Wah itu menarik. Jadi pernah tuh bangnya. Ya udah segala macem. Foto isinya yang kecil. Iya. Ya itu pengalaman lah. Menahan emosi. Karena kita kan lagi konsentrasi kan. Terganggu kayak gitu kan. Ya sama aja. Anak band nya dipanggil-panggil kan. Terganggu. Ada tuh bang. Fotografer manggil anak-anak band nya. Ada dulu. Ada ya. Ada ya. Makanya. Mereka paling benci kalo. Fotografer itu. Naik ke panggung. Pake sumper kuping bed. Oh gitu. Kalo engga besok paginya pasti nging. Oh iyalah. Iya 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 iya. Dan bukan untuk berenang. Itu kan nahan air. Iya iya. Ini dari Sean Gerliel loh. Pembalap F2. Ini ya. F Asia. Ini buat nahan dari sound ya. Ya tapi jangan lo nantangin juga. Lo tentel di sambil speaker. Ya engga lah. Emangnya dugem. Kalo engga paginya bangun nging. Aku belum berani ke dokter nih. Periksa lagi. Kayak Jeff Beck kan gitaris. Terus agak budok tuh. Karena treble. Treble yang bikin budok kan. Terlalu tinggi. Oke. Makanya kalo band-band tuh adu kenceng. Itu udah ngaco aja. Jadi ga indah musiknya kan. Ego kan. Pengen tampil paling depan. Nah. Berarti kalo untuk. Untuk. Apa. Untuk track record abang sebagai. Tadi pelayan PT tadi tuh. Lebih lama di Jakarta-jakarta ya abang. 90 sampe 97. Terus aku jadi road manager dewas 19. Nah itu menarik tuh. Jadi road manager dewas 19 itu. Fotografer kan. Mengasah mata. Ehe. Aku liat kekurangan. Kru band ini. Pake sendal jepit. Ngobrol. Ehe. Ga rapih lah. Liat band luar negeri. Ga ada yang keliatan di panggung kan. Iya. Ini lari lari di panggung. Lafali. Aku benahi itu. Gitu loh. Meskipun Ahmad Dhani ga bilang terima kasih ya. Sekalipun. Jadi pernah. Nge road managerin. Dewa 19. Waktu jaman Aksan ya. Drumernya. Oke berarti album. Ini ya. Pandawa 5. Pandawa 5 ya. Karena aku temennya Aksan. Aku bilang ke Aksan. Ngomong ke Dhani. Gue road manager. Tapi bener bang. Waktu itu katanya. Wang Aksan dipecat gara-gara. Wang Aksan membuat. Dewa jadi jazz. Ya bukan lah. Kan yang berani membantah Dhani. Aku sama Wang Aksan. Dhani tuh ga boleh dibantah. Padahal maksudnya baik. Gitu loh. Aku bilang. Waktu di Bogor tuh aku inget banget. Udah lah. Sound check langsung bawa. Pakaian sama sepatu. Jadi ga usah balik ke hotel. Karena macet hari minggu. Angkot-angkot di Bogor itu. Bener. Bener. Mereka ngotot. Balik ke hotel. Tolat 2 jam. Udah mau dibakar tuh stadion. Gedung Gor. Oh. Koran udah dibakar di tribun. Aku kan mikirin alat kan. Iya. Gitar bass efeknya Andra. Itu dulu amanin. Crewnya Andra piu padi. Masih piu. Panikan. Kabur. Eh. Efek dulu lo amanin. Kerja dong. Dan dia kan kacamata tebel tuh. Iya. Kadang-kadang ga pake kacamata jadi bingung dia. Padahal pake kontak lens. Satu aja dia bingung. Ya aku ingin band Indonesia rapih. Makanya. Harusnya dari dulu tuh. Dewa ke Malaysia. Keluar negeri tampil. Biar ngerasain. Iya lah. Atmosfer band-band luar ya. Karena secara kualitas musik. Karya kan udah. Iya lah. Mumpuni gitu loh. Jangan jadi jago kandang. Nah abis jadi. Sempet jadi road manager dewa juga ya bang ya. Abis itu. Iwan Fals ke Korea sama pas band. Jadi cabutan aja. Cuman sekali-sekali gitu. Iwan Fals. Bang Iwan tuh secara personal loh. Orang yang kayak gimana sih bang? Ya. Untuk ngobrol asik. Makanya semua kan aku anggap temen. Hmm. Jangan. Terlalu. Menganggap mereka dewa. Kan manusia juga gitu loh. Karena minatnya apa. Kalo sama kakak sering kan aku ngomong bola. Kakak suka bola. Oh kakak tuh suka bola ya. Jadi mereka kan kerja di musik. Jangan diajak ngomong musik terus dong. Oh kakak. Iya kan. Mereka kan mau santai di luar panggung. Ya sama Iwan ngomongin soal-soal biasa. Makan dimana nih yang enak. Pernah dari studio rekaman. Jam berapa tuh. Satu pagi. Aduh lapar nih. Aku ajak ke warung langgananku. Sampai tukang warungku gak. Enggak. Ladanin. Bung mau ngeliatin Iwan. Woi aku bilang. Iwan juga orang. Mau makan. Laper. Dia gak nyangka Iwan tuh mau makan ke warung. Ya kan dia orang juga. Aku bilang. Iya iya iya. Justru dia gak mau kan di tempat-tempat mewah. Oh berarti Bang Iwan tuh se-humble itu kan. Iya. Don't to earth banget ya. Makanya untuk narasumber enak yang seperti itu kan. Gak jual mahal. Oke. Informasi tuh mudah. Iya iya. Tapi juga jangan kita sepelekan orang itu ya kan. Hargai lah. Iya iya iya. Mana yang privacy. Soal pribadi. Aku bisa pilah lah. Mana yang aku tulis. Mana yang tidak. Iya iya iya. Makanya kalau dulu aku bikin infotainment. Kacau dunia. Bocor semua rahasia mereka. Tapi aku simpan. Yang lagi deketin penyanyi ini siapa gitu-gitu. Abang deket gak sih sama almarhum Remy Sutans ya? Iya satu angkatan kan. Iya. Iya. Almarhum di tablet citra musik kan Kompas Gramedia. Jadi kita sering ngeliput bareng ke satu wacara. Kamu memang kenal Marcel? Iya Marcel fotografernya kan. Marcel wartawan. Itu deket banget sama gue tuh abang-abangan gue tuh bang. Itu generasi gue kan. Iya. Kita ngeliput bareng. Oh. Tapi beda dengan sekarang. Ampe lapangan kita mencar. Supaya gak sama kan fotonya. Kalau sekarang. Sekarang kan kemana-mana bebek. Titipan. Bareng. Eh gue nitip ini dong adegan ini. Dimana harga diri loh sebagai wartawan. Ngebebek. Nah. Ngebebek ya? Aku bilang ngebebek. Oh. Makanya aku terpaksa bohong lah ketika aku mau motret general motong rambut. Benny Murdani, almarhum. Aku bilang mau ke WC sama temenku. Kok gak dia ngikut dong motret? Hmm. Iya kan begitu dimuat. Anjing lu gore. Lu boongin gue. Yaiyalah ngapain gue cerita ntar bareng. Oh. Kan aku mingguan. Iya, iya, iya. Itu namanya competition in harmony ya bang ya? Profesional lah. Iya, 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 iya. Di luar itu kita temen tapi kalo kerja ya. Iya, iya. Apa beda pelayan PT kan? Pelayan PT. Sesama pelayan tapi beda PT. Tapi kan PT nya gravedia bang. Semangat korups jongos ya. Kalo sekarang ngilangnya budak korporat. Wah lu bahasanya. Saling tolong menolong. Tapi waktu itu pernah aku masih pake film. Tiba-tiba ada yang mau pinjem memory card. Aku gak ngerti maksudnya. Apa kartu kredit, kartu ATM. Aku gak ngerti kan. Aku gini-gini aja. Berarti kan memory card dia penuh. Harusnya kan dikosongin sebelum motret. Iya. Bisa gitu ya. Acara udah mulai. Dan gak punya sperla lagi. Nah. Panik kan. Bang bang pinjem memory card. Gak ngerti aku kan. Oh masih pake film. Tonton 2000 kali itu. Apa pinjem kartu ATM gua. Gila lu. Berarti dia gak siap kan. Iya tuh. Anak-anak sekarang tuh gitu tuh. Apa-apa udah nganggap enteng. Karena digital bang. Semangat militer. Iya kan. Siap sebelum tempur. Di charge semua. Makanya kalo ke daerah tuh yang panik tuh. Ketinggalan kabel. Charger. Iya kan. Ini sering banget. Kalo baju ketinggalan ya tinggal beli lah kan. Kalo dulu kita cuma stok baterai. Iya. Film kan dulu aku. Lo kadang-kadang memory card lupa. Itu udah paling penting kalo cuma sekarang. Itu nyawa Beth. Iya. Itu yang bikin panik kalo keluar kota sekarang. Teknologi. Nah itu. Kalo kalo kayak pengalaman moto-moto momen-momen. Kenegaraan. Paling berkesan. Apa bang? Apek ya. Sidang Apek. Kepala negara. Berapa? 120 kepala negara ngumpul di Jakarta. Kita cuma dikasih 2 menit motret. Oh. Itu rebutan udah. Tapi udah di tegelin gitu loh. Satu tegel tuh untuk kompas. Satu tegel kantor berita Perancis. Aku kan gramedia kompas. Iya. Jadi aku agak istimewa tempatnya. Iya lah. Tiba-tiba nih bule nyelonong. Temen-temen gak bisa ngomong Inggris. Gor-gor-gor ngapain tuh? Yah kalo ada masalah aja aku yang maju. Ya aku injek orangnya kakinya. Lu mundur loh. Dia meremehkan Indonesia kan. Dipikir oh ini gak bisa ngomong Inggris. Ternyata kan ada yang blasteran kan. Ya blasteran ya kan. Empat tahun di New York. Harus pede lah. Coba kalo kita di luar negeri. Iya kan ketat banget kan peraturan. Kenapa mereka gak bisa kalo di negara kita. Moto perang pernah gak bang? Ya itu Kamboja. Tapi ya ketika pasukan Garuda ya. 12 Indonesia. Pasukan perdamaian PBB kan. Aku ikut mereka kan. Jadi mau turun dari helikopter. Pemilu pertama. Bebas Kamboja. Abang ikut mereka ke pasukan Garuda. Dalam rangka sebagai siapa? Jakarta-Jakarta kan. Oh masih. Meliput. Mereka udah ditemin mukanya. Mau turun dari helikopter pake tali kan. Aku cuma mau motret mereka turun aja kan. Udah ikut aja. Mereka udah mancing-mancing gitu. Berapa lama? Ya paling tiga bulan. Gue cuman dua minggu izin dari kantor. Bisa dipecat. Tapi sempet banget rasain atmosfer itu. Tidur di bunker, kamar di bawah tanah. Kalo malem dimortir tanahnya rontok. Ya karena aku ya ambisi jadi tentara dulu kan cita-cita. Terus prinsipku harus mengalami semua. Yang pahit sama yang manis. Jangan cuman jumpa pers yang diliput. Ya kan? Wisata ke Eropa, peluncuran jam tangan. Yang paling istilahnya rawan juga diriput lah. Kapan lagi lo bisa jagat panser kayak manggil Gojek. Modal ID PBB. Kecil kok kayak kartu nama. Kemana? Helikopter Black Hawk. Aku udah nyobain. Serius bang? Dari mana lo? Ditanya sama pilotnya Australia kan? Indonesia. Lupanya dia nggak suka Indonesia. Begitu mau mendarat diputar spiral 360. Biar aku muntah. Untung aku biasa terbang gandole kan? Nggak apa-apa lo begitu di bawah. Nggak tuh temen lo. Wartawan cewek Australia muntah-muntah. Aku tahu malamnya dia mabok. Jadi kalo mau terbang tidur cepet. Malamnya minum amer kayaknya. Sarapan jangan mie. Air itu yang bikin muntah kan? Oh oke. Nasi, roti. Ya itu pengalaman aku terbang gandole kan. Meskipun tandem ya udah tahu lah. Disiprin kayak gitu. Diputar 360 lo Beg. Mendaratnya spiral. Biar muntah. Black Hawk aku udah nyobain. Gue merinding gue bang denger ya? Serius lo pernah ngerasain itu ya? Iya karena mau jadi tentara nggak kesampaian kan? Oke. Latgap Abri juga situ Bondo. Jawa Timur. 92. Latgap dulu baru. Aku anggap itu latihan buat ke Kamboja. Latihan gabungan Abri. Waktu itu kepala latihannya tuh Bang Luhut. Binsar Panjaitan. Oh iya masih LBP. Aku males naik bus wartawan ke situ Bondo. Dari Surabaya. Satu setengah jam apa. Aku bisikin Bang Luhut. Bang aku nemping helikopter abang ya. Tapi kau jangan ajak wartawan lainnya. Enggak lah. Jadi aku nyampe sana ngopi di warung. Wartawan baru dateng. Berapa jam kemudian kan. Oh cepet banget loh. Ya gue dari kemarin aku bilang. Padahal mah. Nggak enak lah. Jangan dipamerkan lah hubungan khusus. Ya itu romantikanya lah. Karena aku mau jadi wartawan yang lengkap lah. Jangan cuma yang enak-enak aja. Kalau momen sport pernah Bang? Asian Games kemarin. Aku motet untuk para layang. Karena aku waktu itu masih wakil ketua bidang tiga humas. Federasi Eurosport Indonesia. Oke sempat. Induk olahraga udara di Indonesia. Aku humasnya. Jadi waktu Asian Games. Aku fotografer para layang. Tapi untuk pool. Jadi kirim ke semua media. Untuk panitia kan. Inas Gok. Inas Gok ya. Oke. Sepuluh hari di puncak. Jadi kayak liburan dibayar kan. Iya. Seru, seru, seru. Ya olahraga udara lah. Aku dari tahun 86. Karena temen kuliah aku. Adik kelasku. Anak gantol di Jakarta. Dulu kan belum ada handphone Bet. Jadi kalau kuliah di aula kan lempar-lemparan surat kan. Iya. Iya betul. Mau gak lo ke Bali dua minggu. Aku berdiri lu teriak. Mau. Dosennya bilang tuh anak gila siapa itu. Karena belum ada handphone kan. Surat-surat kan. Dua minggu Bet ke juara nasional di Bali. Siapa yang gak mau ke Bali dua minggu dibayarin. Gokil, gokil. Ya mumpung muda waktu itu. Mahasiswa kan oke-oke aja kan. Kemana aja. Ngajar dimana aja sekarang Bang? Atma Jaya sama Politeknik Negeri Jakarta. Oh di Atma Jaya sama di. Politeknik Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Ngajar. Fotografi sama fotografi berita. Fotografi dasar, fotografi berita. Dua semester. Kalau di Atma Jaya satu semester. Fotografi dasar. Oke. Dasar berarti belajaran atomi kamera segala macam gitu-gitu? Enggalah sudut. Oh enggak. Bukan teknis lah. Disuruh udah. Karena kan tidak semua punya kamera juga. Tiba-tiba ada yang berdiri. Pak saya udah beli kamera mirrorless. Terus kenapa gue bilang. Hahaha. Bukan alatnya yang penting kan. Ya. The man behind you. Ya. Kesadaran lo akan itu tadi kan. Sudut, momennya. Nah itu Bang. Itu kan menarik tuh Bang. Lo kan bisa dibilang adalah fotografer antar generasi kan. Soalnya dari foto lo aja gue liat. Dari. Dari zamannya bayas rendah sampai di Pabarus. Lintas provinsi. Udah kayak bes malem. Sampai di Pabarus. Terus tadi gue liat. Komoto Aryan juga. Iya. Aryan Seringai juga ada di. Ada di ini lu gitu loh. Nah ini. Abang up. Emang. Abang update gak sih sama. Sama gear. Fotografi sekarang. Enggak lah. Enggak pak. Mirrorless enggak. Mirrorless kan enteng ya. Jadi kalau kita pakai lensa berat. Jadi domplang gitu. Enggak enak pegangannya. Jadi gimana. Yang lu nyaman. Eh sama aja berkendaraan. Kau nyaman pakai kendaraan apa. Oke. Iya kan. Jangan lu mau pakai paling mahal. Yang paling keren. Yang paling diomongin orang. Tapi kalau lu gak nyaman. Baru 5 meter lu jatuh. Tapi update kan. Ya tapi ya gak perlu-perlu amat ya. Aku aja sekarang mau beli kamera. Ternyata itu 5 tahun lalu keluarnya. Tapi buat aku itu udah paling pas. Oh. Kalau yang digital bang pakai apa sekarang bang? Digital bang? Digital bang? D90. Pernah ada yang jijik ngeliat kamera gua di panggung. Anak sekarang. Itu kan kamera pemula. Iya. Sementara dia canggih kan mirrorless apa. Dia ngeliat gua kayak jijik gitu. Ya yang penting hasil kan. Kita kan terlalu sibuk mikirin bungkusnya kan. Bukan isi. Oke. Pesan foto lu apa. Iya kan. Gayanya yang kita pikirin kan. Wah gua motret acara ini. Konser band luar negeri. Selfie. Instagram. Tapi fotonya untuk siapa. Fotonya seperti apa. Iya kan. Makanya aku bilang tadi. Jangan cuma motret band luar terus lu bangga. Kesenian tradisional juga lu foto dong. Aku mau motret dangdut pantura. Belum kesampean nih. Apalagi udah pandemi sekarang. Agak bahaya bang. Moto-moto daerah pantura agak bahaya. Kalau gitu aku ikut lah. Pandeminya beda. Pandeminya beda. Ya karena itu kan panggung. Iya iya iya. Sampai sulap pun ada di buku aku. Kan terjadi di panggung. Sulap pantomin. Iya kan. Jadi bukan cuma musik. Ini rencananya buku berapa halaman bang? Berapa halaman. Itulah fotonya 2300 sebelum aku kurangin. Aku masih milih foto. Ntar bisa lebih tebal dari buku telepon tuh. Kalau jaman dulu kan ada buku telepon tuh. Rencananya secara production apa tuh? Ada tulisan juga. Wawancara aku sama Iwan Fals. Dan lain-lain. Jadi bukan hanya album foto nanti dibilang kan. Iya iya iya. Pengalaman jurnalisme akulah. Untuk anak jurusan mahasiswa jurnalisme kan bisa belajar juga. Jejak karir lah ya. Iya rekam jejak. Rekam jejak lah ya. Waduh. Krisha. Aman Albar. 2004 tuh aku paling apa ya. Bukan puncak karir. Tapi aku paling merasa itu tahun paling hebat. Semua dewa-dewa panggung aku foto tuh. Rendra. Pantas bengkel teater. Guru Soekarno Putra. GSP ya. GSP kan. Iwan Fals. God bless. Wah. Tahun 2004 tuh. Sondrenalin. Aku sikat semua tuh. Jadi abis sondrenalin. Motret Iwan Fals. Terus besoknya mau kemana aku ya. Ternyata di pesawat tuh. Pesawat pertama ya jam 7 pagi. Di depan aku Iwan. Hmm. Aku colek. Bang Iwan kenceng amat kejar setoran. Ciaran nogar. Ternyata kita satu pesawat. Hmm. Aku mau motret dia lagi. Aku lupa mau kemana. Pokoknya semalam sondrenalin. Sondrenalin. Atau besoknya sondrenalin. Semalamnya. Suam. Kantata. Kantata. Oh. Aku fotografer kantata juga. Bu. Setiawan Jodi. Setiawan Jodi tuh ya. Malamnya kantata. Besoknya kita sambrenalin. Aku sama Iwan. Kejar setoran. Satu pesawat. Ya. Itulah. Kalau memang menikmati jalan-jalannya. Kenapa tidak menjalani profesi seperti itu. Kan ada orang yang. Orang kantoran. Beda-beda kan. Ya. Berarti ya Bang. Emang juga seorang traveler juga ya Bang. Ya. Makanya harus maksimal kan. Ya. Secara mental juga. Mental traveler juga. Makanya. Sangat enjoy itu Bang. Kerjaan-kerjaan yang begitu ya. Pernah. Pulang ke rumah cuman ganti. Ransel. Jadi udah standby. Tinggalin Ransel baju kotor. Besoknya berangkat. Ransel. Baju bersih udah siap. Di kantor dulu ada gobek. Tiba-tiba disuruh ngeliput keluar kota. Gak usah pulang lagi ke rumah. Di kantor udah ada tuh. Baju. Sepatu. Ya sika gigi odo dan sebagainya. Dedikasi banget lu. Namanya wartawan kan. Ya. Aku belajar dari rumah bapak begitu. Kalau bapak kan pemilik Bang. Gak Allah. Itu sama kok tadi apa. Pelayan PT kok. Gak punya saham kok. Ah pendiri kan. Kan dari Sinaharapan. Iya. Sahamnya Sinaharapan bukan pribadi. Oh iya iya. Itu kan koran patungan Jakarta Post. Iya 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 iya. Suara karya, tempo, kompas. Iya 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 iya. Nah ini dari kapan ya Bang-Abang nyiapin buku Bang? Dari tahun berapa? Wah udah dari dulu. Masalahnya kan itu. Makanya pandemi ini memberikan kesempatan untuk berbenah kan. Bongkar negatif. Aku baru 7 peti waktu itu. Jadi aku habisin udah 6 peti sisanya itu selama Maret sampai Juli kemarin aku udah periksa semua. Karena satu-satu kan negatif lihat satu-satu. Dulu kan gitu. Harusnya kan ditulis di negatifnya ini apa. Betul. Tur Seleng Jawa Timur. Ah ntar aja. Iya kan. Kalau sekarang kan komputer kan gampang kan. Tinggal kasih nama file. Itu pun orang nggak ketemu gue bingung tuh. Itu aja masih ada yang males ya. Video. Temanku tuh video. Kenapa kemarin jubungnya gitu ya. Shooting bulan lalu. Yuk kita edit sekarang. Kejuaran para layang waktu itu. Aduh Bang nggak ketemu. Baru bulan lalu. Berarti kan nama filenya tuh nggak gampang diingat gitu loh. Itu pun aku ajarkan di kampus. Bagaimana dokumentasi yang baik. Oke. Menyiapkan pameran. Menyiapkan pameran. Filing. Karena itu penting. Kita kurang tenaga untuk memproduksi pameran foto. Ya kan. Itu kan bisa profesi tersendiri. Kalau aku disuruh nyiapin, pecah lah pahal aku. Tadinya kan aku mau pameran 16 kota. Festival fotografi. Bukan hanya pameran foto aku. Setelah pelunjuran buku. Ada klinik foto, video dan sebagainya. Festival fotografi aku bilang 16 kota. Tapi karena pandemi ya mundur. Mudah-mudahan bisa tahun depan kalau sponsor cukup. Karena itu tadi. Memancing anak sekarang untuk memilih pekerjaan yang sesuai hati nurani mereka gitu loh. Jangan yang disuruh orang tua. Makanya kan aku agak bertikai dengan bapak. Karena bapak tidak mau aku jadi fotografer kan. Sama wartawan. Tapi kalau DNA nya udah begitu. Mau diapain. Iya kan. Dan abang sangat-sangat bertanggung jawab dengan profesi. Yang penting serius. Betul. Aku curhat ke almarhum opung. Yang penting kau jangan jadi rampok. Kau jadi apapun harus ahli di bidangnya. Tapi kau jangan jadi rampok. Iya kan. Jadi lu boleh memilih profesi apapun. Tapi lu harus jadi the best disitu ya. Pendeta kan. Ya bener dong pasti omong aja ya. Iya lah. Sebagi. Tapi opung juga yang ngasih aku ongkos nonton God bless. Aku 5 SD. Aku dari Amerika udah tau Beatles. Dateng ke Indonesia ada band rock n roll oke banget. God bless. Kelas 5 SD nonton God bless bang. Minta izin bapak suruh tanya mama. Minta izin ke mama suruh tanya opung. Opung aku mau nonton God bless. Minta ongkos. Bagus kau sudah kenal Tuhan dari kecil ya. Dipikir tuh acara kerohanian. Begitu dikasih duit aku kabur. Daripada dia berubah pikiran kan. Tiba-tiba dikasih tau namboru segala. Amang udah. Mereka ketawa semua. Ini anak emang. Lu kelas 5 SD berangkat sama siapa bang? Sama asisten rumah tangga cowok. Oh. Sama adekku bertiga. Hujan. Teater terbuka. Monas. Sekarang jadi parkiran depan kantor gubernur. Parkir PI. Iya MP. Iya 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 iya. Dulu ada kolom renang. Ada panggung terbuka. Hujan tiba-tiba Bet. Payungan lu bertiga penonton bubar. Aku cerita kayaknya nonton lu. Oh lu tuh anak gila tuh. Dia tau tuh. Petir. Tapi God bless main terus. Dengan dandanan rock and roll nya kan tahun 70an gitu. Wah itu sih. Pecah sih. Terus laporan utama tempo mengenai Ahmad Albar. Tahun 74. Aku makin tertarik jadi wartawan musik ya. Fotografer wartawan musik. Seru-seru. Jadi gimana nih bang? Balik lagi kita terakhir kita ngobrol buku nih bang. Buku, buku kendalanya apa nih? Kok belum terbit-terbit? Hepeng lah. Kenapa ya? Hepeng do. Holland apa? Holland Hepeng yang mengatur negara on. Biaya cetak. Ya kan? Makanya. Cari sponsor. Mereka boleh pasang iklan di buku aku. Karena ini kan juga dokumentasi sejarah. Seni budaya Indonesia kan? Ada gesang. Tari-tari daerah. Bukan cuman musik. Oke. Jadi sebenernya kalau ada yang mau sponsorin buku ini. Monggo banget ya bang ya. Ya apalagi kalau bisa 16 kota tadi kan. Ada panggung hiburan. Ada basar. Mereka bisa juara produknya. Pokoknya mengakrapkan anak muda dengan pekerjaan yang kreatif ya. UKM. Ya ya ya. Karena ya. Banyak yang gak mau kantoran kan anak sekarang. Ya. Entrepreneurshipnya tinggi. Jiwa entrepreneurshipnya tinggi banget anak sekarang. Ya. Tidak usah motret tempat wisata tapi kan. Motret panggung pun seperti yang aku tadi kasih tau kan. Aku keliling Indonesia malah sampai ke Kanada motret musik. Iya. Penyanyi Indonesia main di Kanada. Aku ke Kanada. Tapi gak lagi deh Bet. 32 jam di jalan loh. Sekali jalan. Dengan transit ya. Itu capek banget ya. Terus gak dikasih istirahat. Nyampe jam 4 sore jam 7 malam motret. Tidur loh Bet di depan panggung memikang kamera. Aku bilang kalau di Jakarta udah hilang nih kamera gua. Itu kalau gua foto balik tuh momen tuh Bang. Fotografer yang. Jetlag kan. Jetlag. Iya. 32 jam di jalan Bet. Iya lah. Yang ngundang tuh mau hemat biaya kan. Cuman semalam nginepnya. Dua malem bukan tiga malem. Pengalaman ribut sama artis. Merang gak bang gara-gara foto? Gara-gara foto gak lah sama keamanan. Gara-gara keamanan. Kan ada aja artis yang berlangu dipotong gak mau gitu ada gak. Makanya kan ibarat orang pacaran pendekatan dulu. Kayak aku dulu kan nongkrong di Potlot, sebelum motret Slang. Eh, motret Slang gara-gara mereka band Bumbuka Faris RM di kampus UI, Depok. Aku fotografer Faris RM, band Bumbukanya Slang tahun 1991. Ya, aku kasih lihat fotonya. Aku ke Potlot, lama-lama nongkrong-nongkrong. Percaya kan, kepercayaan kan penting untuk motret. Iya, lu melewati proses itu ya. Ya, emang harus begitu kan. Ibarat orang pacaran, masa lu langsung masuk jalan. Kasih lihat contoh fotonya kan, cetak dulu. Belum digital kan, 1991. Mereka suka, manajernya waktu itu Denny, sepupunya bim-bim kakak. Dia suka ngasih tau, Gor kita mau main di sini, ikut nggak? Pernah, Gong 2000 main di Palembang tahun 1994. Sehari sebelumnya Slang. Jadi aku berangkat duluan motret Slang, baru ikut Gong 2000 di Palembang. Dari mana lho kakak Amal Albat? Dia ketawa. Gue motret Slang dulu. Terlalu perek panggung nggak sih? Wah, disini perek panggung, pecen panggung. Tapi itu ya bang, maksudnya bedanya jaman dulu sama jaman sekarang. Kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya interaksi kurang ya. Kalau abang kan tadi abang cerita, perlu ada PDKT dulu, ada proses. Ya nyari glamornya gitu loh. Tadi yang aku bilang bungkusnya ini pikirin. Nanti tinggal posting di Instagram. Gue motret Ran atau siapa Raisa. Pernah ada berita di Instagram. Fotografer panggung terbaik Indonesia tuh pengalamannya apa? Motret Raisa sama Afgan. Dengan segala hormat pada mereka. Kita bicara foto. Raisa dan Afgan kan tidak banyak gaya di panggung. Secara foto kan tidak seheboh. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Coba lo motret Jagger, kakak, Andi Riff. Sejam. Kalau nggak lo teler aja. Makanya fisik kan. Motret tuh fisik juga, olahraga. Afgan kan lagunya segenceng aja kan. Meskikau bungkusan. Makanya aku agak frustrasi waktu motret Almarhum Chrysia. Almarhum kan nggak banyak gerak di panggung. Sementara aku fotografer tournya. Gimana gitu, jangan sampai foto gua sama semua nih. 5 kota Jawa. Akhirnya yang di luar panggung. Di hotel di Solo ada gamelan. Chris, main gamelan Chris. Oh, dibarki bikin? Iya. Ya rekayasa tapi untuk esai foto kan. Dokumentasi keperluannya. Terus Almarhum Chrysia penggemar burung kan. Di hotel di lobby ada burung. Dia main burung, aku foto. Terus kita lesehan malamnya. Justru ngambil sisi. Di luar panggung. Iya kan? Jadi ngasih sesuatu yang si di angsin. Gitu. Jangan baru motret artisnya di panggung terus udah bangga banget. Susah. Masukin apa? Foto di panggung. Masukin apa tuh? Medsos. Foto editor. Langsung pilih filter. Wah ini vivid. Ini udah aja di foto tuh kalau anak sekarang. Makanya motretnya untuk apa? Untuk media? Atau untuk siapa gitu kan? Hmm. Harusnya kan medianya juga liat-liat dong fotonya layak gak dimuat? Hmm. Kalau zaman aku kan seleksinya gawat. Dilempar loh bet fotonya kalau gak suka. Dan itu bukan redaktur yang, bukan redaktur foto yang lempar. Redaktur ekonomi lah waktu itu. Asi. Aku motret pertama kali orang bisa pakai kartu kredit belanja. Jadi cuma motret kartu kreditnya. Iya. Dilempar loh foto gua gak layak muat. Lu ngalamin itu bang ya? Iya. Padahal bukan redaktur foto. Harusnya kan yang negar gua redaktur foto dong. Redaktur ekonomi. Ini gak layak jual. Ya tapi jangan terus berhenti motret. Oh. Itu kan bagian dari perjuangan gitu loh. Introspeksi aja. Oh berarti gua mesti begini, begini, begini. Tanya sama yang senior ya kan. Julian Sihomping tuh mentorku almarhum. Kompas. Temen kuliah. Sampai. Sama Arbein Rambe deket bang? Dia di bawahku. Oh Arbein Rambe bang? Jakarta-jakarta bikin lomba foto dia juara. Oh. Kantor kau dulu bikin. Aku inget banget. Aku foto kok dia dapet hadiahnya dari pemretku. Senogumira. Wah itu ini. Itu tuh bang. Fotografer favoritnya Canon tuh. Canon ada apa-apa laporannya sama dia tuh. Dari Julian lah aku belajar banyak. Julian Sihomping ya. Bangga mau profesi. Jangan kapok ya kan. Berani tapi tetep hati-hati. Makanya aku selalu laporan kalau mau keluar kota motret. Titip mata gue re. Dia bilang. Termasuk waktu mau ke Kamboja ya kan. Jangan emosi ya kan. Lu nafsu-nafsu. Tataunya injek ranjau. Aduh. Jadi aku gak boleh. Buang air kecil di sawah. Amat tentara Indonesia. Udah lu kencingin truk aja. Karena ada ranjau di sawah. Ya kan. Ya kita kan mau sopan kan. Di balik-balik pohon. Mau kemana lu. Dibentak aku sama tentara Indonesia. Udah kencingin ban aja truk. Lupanya ranjau. Kan mereka gak kasih tanda. Harusnya kan dikasih tanda ranjau. Itu kan jadi masalah sekarang. Yang Lady Die dulu proyeknya. Pencabutan ranjau-ranjau itu. Pembersihan. Karena. Harusnya dibikin peta kan. Peta ranjau. Jadi ketika perang usai. Bisa dibersihin. Kamboja gak bikin kemer-merah. Gitu. Makanya aku. Gue salah apa nih. Dibentak tentara. Ternyata. Ada ranjau lu. Jangan penting tau. Gitu. Gitu. Gitu lah. Tapi kalau ada yang mati. Berarti di situ ranjau. Gue lupanya ranjau. Lupa. Iya pengalaman lah. Disiplin. Oke bang. Terakhir ada ini gak bang. Pesan-pesan buat generasi. Muda fotografer kita. Ya itu tadi. Coba deh. Perkaya dokumentasi seni tradisional Indonesia. Karena itu kita masih miskin banget ya. Aku udah terus terang gak sanggup loh kalau kayak gitu. Dan video ya. Untuk sekarang kan lebih. Menarik. Film ya. Ada audio. Apalagi. Tarian ya. Ada musiknya. Karena untuk masa-masa mendatang. Kalau foto pun kan. Aku kenapa. Motret gesang gitu loh. Bukan. Bukan band luar negeri yang aku banggakan. Tapi foto gesang. Jangankan gesang. Takutnya 10 tahun lagi. Anak sekarang gak tau. Siapa krisya. 10 tahun lagi anak. Anak ABG nya gak tau krisya siapa. Karena dokumentasinya kurang. Itu salah satu tujuan buku aku kan. Melengkapi dokumentasi seni budaya Indonesia. Tapi memang. Kebanyakan musik. Karena itu kan pekerjaan gue kan. Ya kan itu kan juga seni budaya. Ya. Tapi kan pasti ada yang telah. Mana. Tariannya kurang. Ya itu. Aku bilang. Tugas anak sekarang lah. Dan generasi mendatang. Siap. Tapi berarti itu buku harus terbit ya bang. Karena tiap provinsi ada komunitas foto. Kalau kita lihat. Riau ada. Semua ada. Coba deh. Daripada lomba model swimsuit. Kesenian tradisional lo lombain fotonya. Patungan 300-300 ribu buat bayar model. Buat konak doang tuh. Itu obat bikin lomba. Foto kesenian tradisional. Karena pasti ada yang kita gak tau. Jambi. Ya kan. Kalimantan. Kayak apa sih. Cirebon. Jadi buku-buku pelajaran di sekolah biar fotonya baru kan. Apalagi bisa pakai video belajarnya kan. Modern lah. Pembelajaran dulu kan kita bukunya hitam putih pula kan. Kita gak tau nih. Baju tari Bali hitam putih gimana sih. Iya itu buku PSPB dulu. Makanya begitu aku ke Bali tuh kalah motret. Warnanya kan luar biasa baju tarian Bali. Iya. Suaranya. Itu aja dulu. Jangan bangga motret artis luar lah. Itu kan promosi gratis buat mereka di medsos. Betul. Iya. Iya. Berarti foto gue yang sama Justin Bieber buang ya VT. Udah gue. So imut banget sama Justin Bieber. Justin Bieber. Oke Bang Tagor. Thank you banget. Sama-sama. Sudah mampir. Horas Bang. Semoga bermanfaat. Horas. Tuhan berkati.